Halo teman-teman, selamat pagi, siang sore ataupun malam Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Bagaimana cara membedakan kinoi jantan dan petina teman-teman Nah, jadi kali ini saya akan berbagi pengalamannya ya Biar kita bisa belajar bareng Dan kita tidak salah untuk memelihara kinoi jantan atau petina Sebenarnya untuk memelihara burung kinoi itu sama-sama bagus ya Jantan dan petina bisa sama-sama bunyi kok teman-teman Jadi biar bintunya gak lama, kita langsung eksekusi aja teman-teman Nah, jadi ini adalah kinoi jantannya dan ini yang petina Biar lebih detail, saya tangkap aja ya teman-teman Ini udah agak jenak kalau yang jantan Nah, jadi seperti ini teman-teman Kita patokannya adalah di warna bulunya teman-teman Di mukanya ini biru Nah, seperti ini Kalau jantan kan birunya itu biru tua banget ya Nah, seperti ini Terus bawah juga seperti ini biru Nanti saya perlihatkan yang petina Terus, kalau ini kan belum jadi ya Jadi warna hitam itu belum jadi Sama warna ungunya belum jadi Jadi belum kelihatan Jadi kita patokannya di mukanya Seperti ini warnanya Biar teman-teman amati dulu Silahkan bisa di screenshot teman-teman Kalau yang positif jantan Ya, ini udah keluar hitamnya ya teman-teman Kalau ini kan masih trotol Jadi kita patokannya masih di warna biru mukanya Kita masukin lagi Tadi sudah di screenshot ya Silahkan bisa di screenshot Terus sekarang gantian yang petina teman-teman Nah, ini dia kinoi yang petina Bisa teman-teman lihat Warna birunya Ini agak terang ya Jadi kalau untuk yang jantan Seperti ini Saya tunjukkan lagi nih Nah Itu kan agak gelap ya Sama warna birunya itu Sudah agak mulai keungu-unguan Nah, sedangkan yang petina ini Ini birunya itu biru Apa ya Biru donker ya Birunya biru terang lah Dan tidak ada warna hitamnya teman-teman Kalau dari jauh ini Saya perlihatkan seperti ini Pasti beda teman-teman Biar teman-teman yang lihat Nah, itu ya teman-teman ya Ini silahkan bisa di screenshot dulu Terus kita coba cari jiri-jiri yang lain ya Seperti ini Untuk yang kinoi jantan Itu agak besar sedikit teman-teman Daripada kinoi yang petina Nah, kalau petina itu agak kecil Dan agak ramping ya Agak ramping Sedangkan si petina Si jantan itu agak besar Dan agak ngembang sedikit Ini posisinya juga masih Gak mabung teman-teman Lagi mau ganti bulu Tapi ini masih lama Terus itu aja sih Terus dadanya juga sama-sama kuning ya Kalau lihat dadanya Ini dadanya lebih kuning banget Kalau yang petina Kalau ini kan masih sedikit Karena masih trotol teman-teman Sebenarnya ya banyak Cuman kan belum selesai tuh Lihat yang bawah tuh Lihat dadanya tuh Sampai bawah sebenarnya Sebenarnya banyak yang jantan teman-teman Jadi ada juga pertanyaan om Agar kinoinya cepat ganti bulu Gimana sih om Nah, jadi sedikit cerita dari eksperimen saya Untuk perawatannya Saya biasanya menemahkan nektar teman-teman Nah, nektar gacormek Yang banyak di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Silahkan bisa dicari Dan semoga aja Burung kinonya cocok ya teman-teman Oke, mungkin itu aja teman-teman Video kali ini Semoga bermanfaat Dan membantu teman-teman Dan jangan lupa setelah menonton video ini Diklik like Comment, dan subscribe ya Oke, bye-bye See you next time